Natural Solution bagian 32, kita lakukan inovasi seperti ini, seperti ini. Ini adalah dari benih berasal dari setek, kemudian kita coba sambung dengan indukan juga berbahan dari setek tetapi sudah berbuah. Akhirnya rekat seperti ini, mudah sekali berbunga, mengeluarkan bakal bunga. Nah ini penting, walaupun sahabatku semuanya jika mempunyai benih berasal dari biji seperti ini, juga bisa lakukan teknik sambung yang sebentar lagi akan saya berikan contoh. Tidak perlu kadang-kadang kita terlalu lama untuk menunggu tanaman kita jambu air kalau memang berasal dari biji. Ini semata-mata kita lakukan kawan, untuk mendapatkan tanaman menuju vegetative care itu memang kita selalu berfokus agar bonggol di bagian atas itu kawan ya, itu besar. Sebab kalau bonggol di bagian atas besar, otomatis kan karena banyak faktor, mudah menyerap hara, terpenuhnya oksigen dan sebagainya. Kita semak yuk agar tanaman kita itu mudah mengeluarkan bakal bunga. Jadi kita tidak usah melakukan cangkok pada tahap indukan yang mulai berbunga, tidak kawan. Dari setek seperti ini kita sambung, ini akan lebih memudahkan tanaman kita menuju siklus generatif fase ke depannya. Di samping itu juga tampak lucu kalau kecil seperti ini, bisa mengeluarkan bakal bunga akhirnya menjadi bakal buah. Kita simak yuk, kita sudah siapkan bahan-bahannya. Biasa sahabatku tentu bahan-bahan yang kita, alat-alat yang kita siapkan ada pisau, ada plastik pembungkus, ada pisau penes gunting dan sebagainya. Kita sudah melakukan pemecahan batang seperti ini. Kita lihat dulu, ini benih di polybag yang memang berasal dari biji. Ini kita siapkan, taruh bawah, seperti ini. Kemudian ini adalah jambu air indukan yang memang sudah dalam generatif fase. Nah inilah bunganya, agar tanaman kita yang muda itu kelihatan cepat berbunga. Kita lakukan teknik sambung seperti ini tidak waktu lama, kawan. Bisa 30 hari sampai 40 hari. Asal tanaman bunga di sini, asal tidak rontok. Bisa kita rengkatkan begitu saja, ini sangat mudah. Jadi sahabatku biar punya tanaman itu dikolaborasi, banyak warna, banyak jenis. Tentu banyak hal-hal yang akan kita lakukan. Agar kita tidak jemuh, agar kita tidak bosan, mempunyai tanaman jenis jambu air di pot. Sebagai pengopi tanam-tanaman. Kita lakukan pengeratan dulu, sahabatku. Kita lakukan pengeratan. Kita lakukan pengeratan. Biasa kawan, kita lakukan pengeratan, tidaknya ya. Seperti ini tujuannya agar sampingnya terkena atau bergabung dengan benih yang akan kita sambung. Seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton! 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 Jumpa untuk episode Selanjutnya sekarang Kita tempel Jambu air Agar cepat mengeluarkan bunga Dengan cara mudah Natural Solution Park 32